Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 Segaligus Allah berbicara lawannya Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 Allah berbicara apa yang membuat manusia bisa Tentram dan damai Sekaligus apa yang membuat manusia sengsara Artinya lepas Terhindar dia dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia idam-idamkan itu Allah berfirman Orang-orang yang Allah ingin untuk memberikan petunjuk kepada Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah kepadanya Allah akan lapangkan dadanya untuk mengamalkan Islam Dada yang lapang adalah dada yang tentram Dada yang lapang adalah dadanya orang-orang yang bahagia Dada yang lapang adalah dada manusia-manusia yang damai Dengan ibadah dan ketaatannya dengan hidayah yang Allah turunkan kepadanya Cima baik-baik Bahwa hidayah di dalam ayat ini akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kedamaian dan ketentraman Sesuatu yang terasa di dalam dadah Lapang, tenang, tentram Orang-orang yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya Lihat? Orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya Allah akan lapangkan dadanya Dia mengamalkan agama Islam Dia menerima agama Islam Dan dia amalkan agama Islam Dan membuat dadanya lapang Dadanya tentram Ini bahasan yang tadi Lihat lawannya Dan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan Orang-orang yang berjalan di atas kesesatan Allah akan jadikan dadanya sempit Dadanya sempit Harajan galau Dan ini musuh kebahagiaan Ini musuh ketentraman hati Mana ada orang yang sedang galau bahagia Gak ada Mana ada orang yang dadanya sempit, sesak Kemudian dia merasakan kenikmatan hidup Dia merasakan kebahagiaan yang dia cari-cari Tidak Orang yang merasakan kesempitan dada Walaupun berada di rumah yang gedung Walaupun berada dalam harta yang melimpah ruah Adalah orang yang lari Orang yang jauh daripada kebahagiaan Allah jadikan dadanya sempit Allah jadikan dadanya galau Hatinya selalu galau Apa yang mendatangkan kegalauan Apa yang mendatangkan kesempitan Jawabannya ada di dalam ayat Kesesatan yang dia kerjakan Ketika dia lari daripada petunjuk agama Allah Dia sampai kepada hal yang sesat Dan sesat bertingkat-tingkat Berjenjang-jenjang Dan sesat yang paling sesat adalah Kekufuran dan kesyirikan Kepada Allah Semakin seorang keluar dari jalur hidayah Dari jalur petunjuk Semakin dia sesat Dan semakin itu pulang Dia akan merasakan dadanya Yang tidak akan pernah tenang dan tenteram Akan diberikan oleh Allah Rasa sempit Di dalam dada itu Akan diberikan oleh Allah Rasa galau di dalam dada itu Dan ketika itu Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan Dalam hidupnya